independen dan dia hanya cukup ngobrol dengan orang partai tapi setelah jadi kepala daerah anggarannya tidak turun karena tidak dihubung oleh partai nah, tadi prop sudah saya bisa menerima kalau ada pertemuan antar dapil paling gak setahun sekali dengan kepala daerah sama seperti bertemu dengan kepala negara setahun sekali kalau bisa ditambahkan setiap dia merancang APBD harusnya DPD dapilnya ada disitu dan ikut merancang mungkin itu hanya karena kami nih atau saya orang baru dari dulu hanya mendengar DPD gak punya gigi, DPD gak punya gigi ini gimana ngigit? ini kalau omkong kan? nah, saya cuma pengen semua orang bertanya seperti itu semua orang berbicara seperti itu nah, sekarang mana dan kapan harus dilaksanakan itu, bro? itu aja sih maksudnya kalau semua udah mulai bergerak saya juga tadi tersinu dengan saudara saya Pak Penrat katanya disini orang-orang yang dari Padang Anggur akhirnya masuk DPD nah, maksudnya supaya DPD ini kuat jangan dibicarakan caranya mulu kapan bergeraknya, bro? terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih